Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan di sini saya akan menyampaikan situasi terupdate di sekitar kantor KPK di Jakarta ya ini aksi BEM seluruh Indonesia ini saya perlihatkan dulu ini dia ya nah ini kan video-video aksinya kawannya siap melihatkan satu-satu video-video ini situasi kawannya situasi hari ini ya tanggal 27 September 2021 jadi mahasiswa dari berbagai daerah ini yang mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kawannya hidup perbuatan Indonesia hidup perbuatan Indonesia sahabat kawan-kawan sekalian kali ini tetap turun ke jalan menyampaikan kebenaran melawan kematian demi tengahnya sebuah jahiran hidup perbuatan Indonesia hidup perbuatan Indonesia hidup perbuatan Indonesia hal-hal-hal sekalian dari ratusan juta menunggu di Indonesia dari puluhan juta pemuda dan banyak siswa di Indonesia hari ini segelitir pemuda segelitir wajibnya segelitir wajibnya segelitir wajibnya segelitir wajibnya ini video satu ini video satunya lagi ya oh Bekasi yang lulus kemarin yang lulus kemarin yang lulus kemarin pas online coba Tone matanya teman-teman yang dari Bekasi teman-teman perwakilan satu terjayaan kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan kepada kawan kris beradaban yang telah menguruskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia mahai kalian yang hidup perbuatan wahai kalian yang turut kejalan demi memperkenalkan jiwa dan raga untuk ngobri tercinta wahai kalian yang pemanangan wahai kalian yang turut kejalan demi memperkenalkan jiwa dan raga untuk ngobri tercinta kita sepakat bersama ini situasinya yang saya bisa sampaikan di hadapan saudaraku ya terkait di depan sekitar kantor KPK ya nah ini kita sudah saksikan bahwa hari ini seluruh ya mahasiswa ini BMSI ini menuntut agar 57 pegawai KPK tidak dipecat nah ini kawan ya mudah-mudahan saja tidak dipecat ini orang-orang nih ya karena apa? dia kan sudah bekerja tuh sudah bekerja ya sudah bekerja maksimal dan ini kita sudah tahu bersama bahwa ada kasus berat yang sekarang sedang ditanganinya yaitu masalah eh kayak harumasiku itu kan belum selesai belum selesai itu nah ini kawan jadi seharusnya itu dipertahankan sampai selesai semuanya kalau begini-begini tidak selesai kan pernah saya dengar itu bahwa mereka ini tahu ya tahu dimana harumasiku ini sudah mau ditangkap katanya waktu itu nah ini kan harus dibongkar semua ini jadi berikanlah kesempatan kepada 57 pegawai KPK kalau itu saran saya ini kalau begini ini dokitirkan terus demo terus di masa pandemi begini akhirnya kan ya ada lagi kopi-kopi nanti kalau begini-begini dan kemungkinan besar ini akan bertambah ini jumlah begini ya akan bertambah jumlah masa nanti yang begini-begini kalau tidak segera pemerintah mengatasi ini ya masalah polemik pegawai KPK ini yang di yang ditahan apa yang mau dipecat kawan bah ya kita doakan aja kawan semoga adik-adik mahasiswa ini dengan elemen masyarakat yang turun ini semuanya baik-baik saja karena sedang memperjuangkan walaupun tadi saya juga ada lihat tandingannya ada juga saya lihat tandingannya itu aksi tandingan yang pro KPK ada juga ya jadi mudah-mudahan tidak ada ricu-ricu di lapangan kita doakan semuanya kawan semua berjalan lancar dan ini akan terus kita ikuti perkembangannya update dan saya akan sampaikan melalui channel yang paling mantap ini makanya silakan kawan yang belum like silakan like yang belum subscribe subscribe aja ya berikan komentar ya dan hindari dalam berkomentar itu hindari hinaan cacian maki yang kawan ya nah ini 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 yang bisa saya sampaikan dan kita terus akan ikuti perkembangannya sadar-sadar kesemua ya ini sudah seperti ini kondisi saat ini ya yang saya sampaikan demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKR harga mati salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya selamat menikmati